Kopas Pagi kami lanjutkan, Saudara, dengan informasi dari Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri yang menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Total 61 orang ditahan terkait dugaan kasus penipuan media elektronik. Satu persatu warga negara asing ini dibawa keluar rumah. Para pelaku diduga menipu dengan modus mengaku sebagai anggota polisi untuk memeras korban. Selain itu, para pelaku diduga melakukan penipuan menggunakan media elektronik jaringan internasional atau ilegal akses, serta menggunakan dokumen perjalanan visa yang tidak sah. Total sebanyak 55 WNA dan 6 WNI diamankan dan langsung dibawa ke gedung Baris Krim Mabes Polri. Hingga saat ini penyidik masih mencari berkas dan juga dokumen pribadi para pelaku, seperti tanda pengenal dan paspor, guna mengetahui asal dan rentang waktu tinggal para pelaku. Pelaku menggunakan bahasa Mandarin dalam aksi penipuannya, korban yang disasar adalah warga negara Thailand, Tiongkok, hingga Taiwan. Belum ada laporan korban warga negara Indonesia. Selanjutnya, Ditipidum akan melanjutkan penyelidikan dan bekerja sama dengan satuan kepolisian dari negara-negara asal para korban. Yang dilakukan para tersangka ini semacam kalau kita menipu dengan telpon, mengaku sebagai polisi, kadang-kadang minta tebusan perbuatan-perbuatan seperti itu yang dilakukan. Korban-korban ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, ada yang di China. Dan sampai saat ini belum ada laporan ataupun bisa kita dapatkan korbannya secara langsung. Berdasarkan pengakuan mereka, korbannya terdiri dari daerah-daerah yang berada di daratan China. Berdasarkan pengakuan mereka, korbannya terdiri dari daerah-daerah yang berada di dunia.